ini temperaturnya 101 derajat kipasnya belum jalan sekarang jadi 84 ya sudah kita coba untuk jumper sementara ini kita jemput ya ini sementara sensornya nggak tak aktifkan jadi sementara tak jumper biar kipasnya jalan terus karena kan tadi itu kita coba cek ternyata kipasnya nggak mau jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sung Geng Terenggono di channel saya STOB TV sore hari ini kita barusan dapat tanggilan darurat dari subscriber kita jadi ini tadi telepon itu katanya mobilnya overheat eh setelah dari Tawangwangu dan ini kan arahnya pulang-pulang ke eh mana ya namanya seragen jadi nggak jauhlah dari tempat kita paling sekitar 40 menitnya tempat mogoknya dari telepon pertigaan tol Karanganyar itu mobilnya mogok katanya sih berasap ya udah panas makanya terus beliau bilang berhenti saya enggak tahu nih berhenti karena mobilnya mogok atau memang diberhentikan sebelum mogok ya karena saya itu sesuatu kasus yang agak seberja akibat yang ditimbulkan kan gitu beliau itu bulan Februari kalau nggak salah itu sempat waw ke saya tanya-tanya mobil saya mau nyari Honda Jazz nanti beberapa bulan lagi saya akan pulang ke Indonesia informasinya seperti itu waktu pas awal-awal kontak-kontak kita bulan Februari beliau tanya Honda Jazz dana maksimum 80 juta kalau nggak salah itu kalau nggak salah ya terus waktu saya jawab kalau cari Honda Jazz tahun lapa harga 80 jutaan itu kondisinya pasti banyak minusnya banyak PRnya saya bilang gitu terus eh ya ngobrol-ngobrol terkait masalah mobil-mobil bekas lah nggak tahu kalau gimana caranya hari ini beliau telepon mobilnya saya tanya yang mogok apa mas Honda Jazz berarti beliau sudah dapat ya intinya Honda Jazz nya tapi per bulan ini ini bulan September berarti ya itu mobilnya kendala saya nggak tahu kondisinya seperti apa ya karena ngambilnya kan nggak di kita terus tidak juga berburu dengan kita juga jadi posisinya mungkin beliau cari sendirilah gitu karena saya sempat ngomong kalau dana 80 sampai 90 itu berat banget nyari Honda Jazz bukannya kita nggak mau nyarikan tapi saya kan ngasih gambarannya jeleknya dulu gitu loh artinya kalau dana 80 sampai 90 nyari Honda Jazz itu sangat sulit yang kondisinya bagus artinya bukan berarti nggak dapet ya dapet tapi kondisinya pasti banyak minusnya gitu loh ketika dipakai nanti pasti akan sedikit penyusahkan kita ketika kita nggak mau melakukan biaya perbaikan gitu kan yang namanya saya udah bilang seperti itu beliau nya mungkin gitu kan punya inisiat itu nyari sendiri nah kondisinya seperti apa setelah mobilnya ini ada kendala coba kita cek aja kondisinya seperti apa ya mudah-mudahan kondisinya enggak terlalu parah ya tapi kita kan belum ngecek mobilnya ya mudah-mudahan enggak terlalu parah sih doa kita jadi biar beliau nya enggak terlalu banyak mengeluarkan biaya perbaikan lah karena mungkin baru beli ya baru dapat mungkin kan waktu itu kan bulan Februari beberapa bulan lagi mau pulang ke Indonesia harapannya nanti pas di Indonesia sudah dapat mobilnya gitu waktu itu ya ini mudah-mudahan mobilnya masih bagus hanya saja mungkin ya ada kerusakan dikit yang tidak ketahuan akhirnya jadi overheat jadi mogok saya berharapnya sih enggak terlalu parah gitu nah kondisi seperti apa langsung aja kita jalan ke sana karena ini pas weekend jadi jalan ke sana agak macet yang pasti karena ini jalan menuju tol dan mau sampai di pertigaan tolnya sebelum masuk ke jalan provinsi ya jalan Solo Seragen jadi sebelum masuk jalan itu kita lihat aja kondisinya mudah-mudahan belum terlalu parah yuk selamat menikmati 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 oke kita langsung cek ya ini bagian biasanya kalau overheat sampai mati itu overheatnya itu kan sampai ini ya malembuat sindrehatnya melengkung Nah kita cek dulu nih sindrehatnya ada indikasi-indikasi air rembes enggak dari sindrehatnya mudah-mudahan sih aman ya tapi ini mesinnya kita kelihatan sudah pernah bongkaran jadi ya wajar ya tahun 2005 harapannya sih ndak sampai bongkar ulang lagi kita lagi cari-cari indikasi-indikasi apa yang akibat dari overheatnya ya jadi nggak langsung kita hidupkan ini juga kita diamkan dulu sampai dingin dulu terus kemudian kita isi radiator juga pakai coolant jadi mudah-mudahan radiatornya nanti ketika pas di start itu nggak nggak muncrat nah ini kan ada lem ya ini ada indikasi basah-basah diantara blok mesin dengan sindrehat jadi posisinya memang harapannya teman-teman ini selesai tanpa harus dilakukan pembongkaran nah ini pengecekannya seperti ini tapi ada indikasi pas tengah-tengah itu lem yang di sindrehatnya itu agak terbakar mudah-mudahan masih aman tapi biasanya mobil yang pernah overheat sampai mogok itu itu nggak lama biasanya kompresi tetap bocor ya tapi sementara mudah-mudahan bisa dipakai lah oke kita lanjut ya ini kita hidupkan dulu nantara nanti bisa kita lihat itu timbul apa enggak dari apa airnya ini setelah kita hidupkan beberapa saat kurang lebih 10 menit temperatur tertera di scanner itu sudah 101 dan kipasnya itu tidak jalan ya jadi ketika kita matikan AC temperatur 101 ini kipasnya tidak jalan padahal sebenarnya untuk jas ini biasanya di angka 97 98 itu kipas jalan ini belum jalan kipasnya jadi memang ada indikasi overheat jadi kita cek dulu kipasnya tapi kalau tidak memungkinkan untuk menyingkat waktu kita akal-akali dulu sementara ini setelah kita jumper untuk sweet fan nya ini kipas jalan terus jalan terus jadi temperatur bisa 84 derajat ini kondisinya seperti ini ya kennya jalan terus ini sementara sensornya nggak tak aktifkan jadi sementara tak jumper biar kipasnya jalan terus karena kan tadi itu kita coba cek ternyata kipasnya nggak mau jalan temperatur sampai 101 tapi sensornya nggak nengkap ya indikasi sensornya ini udah baru jalan tapi ya barunya itu kan perlu dipertanyakan nanti perlu di cek ulang nah ini sementara tak jumper biar dia tuh jalan terus sementara biar dingin gitu tapi kalau nanti tak cabut mati KB sampai tekan koma ya perit lagi tapi pasti nggak jalan ini masih tak coba dulu ya Pak ini coba kita akali dulu jadi posisinya sensornya kita jumper aja jadi nggak pakai sensor tapi nyala sana ya jalan lemnya nah sensornya kita langsungin biar kipasnya jalan sementara jadi kipasnya biar jalan dulu semuanya kita lihat temperaturnya itu naik apa enggak gitu ini coba kita tahan gas di angka 2000 kita lihat temperaturnya mau naik apa enggak harusnya aman ya karena posisinya kipasnya kan jalan terus ya ini sementara seperti itu kita kondisinya kita langsungin aja biar kipasnya jalan Honda Jazz nya jadi temperaturnya enggak sampai 101 seperti tadi kita coba tes di temperatur berapa kipas jalan atau enggak biasanya itu kan kalau Honda Jazz itu 97-98 kipas itu jalan nah ini tadi kan 101 kipas itu enggak jalan jadi sekarang kita coba jumper aja dulu biar temperaturnya kondisinya enggak terlalu panas gitu oke ya ini kondisinya seperti ini dulu kita rapikan terus nanti biar belinya pulang dulu kondisinya biar seperti ini coba kita cek ini indikatornya apa aja yang nyala ya oke ini ignition output signitur list terkere juga Iya nggak udah nggak papa ya Tadi kita cabut sekarang kita hapus saya aku nyalok deh sudah mau nyalok deh muntah oke ini engine lampnya sudah kita matikan jadi yang kita jumper itu untuk sensor kipasnya aja gitu sekarang kita beres-beres dulu oke Alhamdulillah kita bisa sedikit legowo atau sedikit tenang karena mesinnya masih bisa hidup dan waktu pertama kali kita hidupkan itu memang air tidak langsung apa namanya ada tekanan dari kompresinya ya walaupun kalau kita ngelihat dari kondisi cinderhead nya itu memang cinderhead tidak pernah dibongkar ada lemnya lemnya agak meleleh sedikit juga kondisinya jadi eh besok kita eh kita cek ulang lagi yang penting hari ini itu tadi kita sudah lakukan analisa bahwasanya sampai temperatur 101 derajat itu kipas enggak jalan setahu saya itu kan Honda Jazz itu sekitar 97 98 kipasnya jalan gitu loh nah ini kipasnya itu tidak jalan atau tidak berputar ketika temperaturnya ada di atas 100 makanya akhirnya kita jumper lah sementara jadi sensor apa namanya sensor temperatur untuk kipasnya itu automatic fan nya itu kita jumper aja biar kipasnya itu jalan terus-menerus sementara jadi ketika di on itu jalan kipasnya itu karena darurat ya teman-teman ya karena ini kan hari libur hari Minggu bengkel juga tutup kondisinya beliau juga sama anak sama istrinya jadi sementara biar sampai rumah dengan aman dulu terus setelah itu besok dibawa ke bengkel tadi juga sempat kita tanya-tanya bapak belinya sudah lama atau belum kata informasi beliau belinya sudah satu tahun yang lalu saya juga nggak ngerti kenapa WA nya di Februari gitu ya apa Februari tahun 2022 ya saya lupa itu nah itu kondisinya katanya udah pakai setahun cuma perbaikan kaki-kaki sama radiator dan kalau ngelihat mesinnya ya ya tahun segitu ya 2005 udah pasti udah di apa jeneng ya udah di bongkar-bongkar gitu mesinnya tapi resiko mesinnya udah dibongkar itu ya pasti nanti di suatu saat pasti akan minta dibongkar lagi ya nggak tahu itu ya diakalin atau gimana nanti ketika pasti bongkar karena sudah pernah dibongkar biasanya sudah mengalami perbaikan dan kemungkinan diperbaiki lagi bisa atau enggak ya itu tergantung dari kondisinya lagi kita pengecekannya ya pengecekannya seperti apa tapi Alhamdulillah intinya hari ini kita sudah membuat mobilnya bisa jalan lagi buat pulang ke rumah terlebih dahulu tidak overhead lagi karena setelah kita jalankan kipasnya temperatur itu tetap di 84 derajat jadi indikasi okelah bisa kemungkinan dipakai sampai di rumah beliaunya karena kalau tadi kita lihat temperaturnya itu kan memang sampai 101 dan awal kita datang itu kan memang radiatornya itu kan habis karena kita bawa 4 liter itu ya habis 4 liter itu masuk ke radiator berarti kan memang di dalam radiator itu enggak ada airnya gitu kan karena 4 liter itu ya habis semua itu teman-teman jadi informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan buat teman-teman yang ngalami kondisi yang hal yang sama beli mobil itu baiknya dilakukan pengecekan terlebih dulu jangan sampai pas jalan sama anak sama istri sama keluarga sama orang tua itu mobilnya mau go di jalan Alhamdulillahnya masih dekat dari rumah saya Alhamdulillah saya masih bisa datang untuk melakukan apa analisa dan perbaikan kecil jadi masih bisa ya enak lagi tuh tapi kalau namanya jauh dari saya kemudian pas malam hari sekalian itu kan jadi repot gitu loh jadi kasihan anak istri dan keluarga yang diajak jalan pas mogok di jalan gitu apalagi pas di tengah hutan kondisi jauh dari mana-mana kan repot gitu Nah itu itu yang kita hindari hal-hal yang nantinya bisa menyusahkan gitu bukan bukan berarti kita minta mobilnya konservis ke bengkel ke bengkel enggak sebenarnya cuma posisinya daripada nanti rusak di jalan kondisinya pas posisi darurat itu kan ya karena kondisi darurat kan pasti banyak faktor yang harusnya kita cut 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 gitu ya artinya yang penting sampai rumah dululah gitu akhirnya ya seperti itulah akal mengakal okol mengokol gitu kan ya kalau akalinya pas bener kalau enggak ya bisa hancur semuanya gitu teman-teman semoga video ini bermanfaat ya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like dan di separ ke seluruh dunia videonya tentunya